Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Lynn Sanson di Paris dan kali ini videonya akan berbeda karena saya akan menunjukkan kepada kalian sesuatu yang membuat saya terkejut di saat saya tiba pulang liburan sesudah liburan bulan Agustus dan saya ketujukan kepada kalian di belakang saya dan seperti ini penampakan plafon kami yang rusak dan di saat kami pulang dari Itali semuanya di saat itu berhamburan di sini teman-teman jadi di atas ini adalah apartemen tetangga lalu ada yang menyewakan selama enam bulan dan selama enam bulan mereka itu tidak membayar sewa lalu dia kabur bersama anaknya kemudian mereka jalankan air sampai penuh itu bak dan sampai merembet ke sini dan alhasil Anda harus mengeluarkan belasan juta untuk membuat plafonnya jadi baru jadi ini 17.500.000 sekarang tanggal 21 Oktober dan mulai besok orang akan mengerjakannya nanti setelah kami pulang semuanya akan indah nanti kita lihat ya bagaimana jadinya ini teman-teman nanti kita lihat ya ini besar sekali guys ya kalian bisa lihat nih dan di sini ada anjing saya ya baru habis jalan-jalan dan saya sedikit lagi nanti jalan-jalan lalu saya akan tunjukkan kepada kalian lagi part selanjutnya jadi karena air dari plafon itu kotor gitu kan jatuh merembet kemana-mana kalian bisa lihat di sini semuanya jadi kotor padahal waktu itu putih, bening, kinclong dan di sini bisa Anda melihat nih akibat air itu jadi rusakan nih tempelan kayunya ke besi ini yang untuk jendela kaca kami ini kalian bisa lihat guys ya ampun kasian sekali apartemen kami hancur sehancur-hancurnya gara-gara orang tidak tahu diri itu dikasih hati mau jantung selanjutnya yang saya akan tunjukkan kepada kalian adalah kamar mandi kami dimana kamar mandi ini adalah ya Anda bisa kayak raja dan ratu di sini ya raja dan ratu dan sekarang kami sudah muak ya kan jadi sekarang kita maunya yang simple guys jadi kita akan rombak ini kamar mandi dan kami akan membuat menjadi modern minimalis dan itu biayanya untuk merombak ini sekitar 87 juta lebih kalau dirupiakan dan saya akan menunjukkan kepada kalian ini sebagai kenangan-kenangan guys mengungkapkan selamat tinggal ini kalau dibuat baru semuanya ini mahal mahal ya ratusan kalau di sini ya tapi ini cuma untuk kamar mandi jadi agak sedikit murah beri ya jadi ini kan kamar mandinya klasik teman-teman nah kalian bisa lihat tuh tapi yang di sebelah ini untuk tempat sikat gigi cuci muka ombule tetap simpan ya dia tidak mau diganti ya jadi lavabonya tetap klasik jadi untuk kamar mandi ini yang akan kita rubah guys ya selamat tinggal yang terakhir untuk kamar mandi kami ya nanti bagaimana jadinya we will see nanti saya akan update guys ya dan saya juga tidak sabar kira-kira nanti seperti apa jadinya saya pun penasaran ya penasaran ya nanti kita lihat guys ya so saya akan ucapkan selamat tinggal kamar mandi yang lama selamat tinggal sampai jumpa yang modern nanti kita akan update ya kalau sudah selesai rencana ini semuanya ini 10 hari mereka akan kerjakan so sampai jumpa di update selanjutnya teman-teman dan kita sudah bersihkan teman-teman banyak yang sudah kita keluarkan barang-barang dan ternyata disini juga dikeluarkan jadi ini semua-muanya kita sudah keluarkan kalian bisa lihat nih terus-terus-terus sampai disini dan ternyata yang ini guys tetangkanya kita bertanya kalau ada kamu temukan yang seperti ini dia mau beli kan ini antik nih ada berapa susun nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 susun dan dia mau beli dan sekarang kita sejak 10 tahun yang lalu dia bertanya ya dan sekarang kita tidak menginginkan ini lagi jadi kita kasih tau kalau mau ambil ambil saja dan dia sangat senang dia sangat bahagia sekali karena ini antik guys sudah lama ya so bye-bye aku video ini cuma mau bilang bye-bye hai teman-teman semuanya dan akhirnya setelah 9 hari berada di rumah kami sekarang saya sudah tiba di Paris dan kamar mandinya sudah jadi teman-teman dan sekarang saya akan tunjukkan kepada kalian update selanjutnya ternyata jadi teman-teman seperti inilah penampakan kamar mandi modern kami dan yang dulu sudah tidak ada lagi kita ucapkan bye-bye dan disini kalian bisa melihat kacanya teman-teman putih polos dan disini blur jadi masih punya privasi terus disini putih polos dan keramik yang sebelumnya itu warna putih dan ini adalah fashion dan om boleh tidak mau ganti dengan warna lain so dipasang seperti ini lalu disini tinggal kalian buka teman-teman nih tinggal kalian buka dan seperti ini penampakan kamar mandi terbaru dan ini kita beli kita beli dan dikirim disini lalu mereka pasang jadi modern style lalu disini kalian bisa lihat keramik-keramiknya putih mengkilat dan disini mereka sudah cet teman-teman jadi sudah bagus kelihatan dan disini mereka sudah cet jadi lebih kelihatan putih kinclong dan disana mereka sudah pasang yang baru teman-teman lalu disini karpetnya sudah dicuci dan seperti ini ya terus disini juga sudah di cet teman-teman jadi kelihatannya sudah cantik dan disini nanti akan kami simpan karpet tapi karpetnya sekarang lagi dicuci seperti itu teman-teman saya sangat senang sekali karena sekarang mempunyai kamar mandi modern jadi enak kalau mau mandi tinggal masuk nyaman sekali ya nyaman sekali so teman-teman sekian update hari ini dan akhirnya teman-teman selesai juga plafon kami sudah diperbaiki dan sudah cantik sekarang yang putih-putih itu dulu kan hitam-hitam dan cracking sekarang sudah diperbaiki dan sudah cantik jadi nanti kita akan pasang disana sofa dan disini meja makan ya itu masih terbungkus ya IKEA punya wuh senang sekali jadi teman-teman update selanjutnya ini kita sudah susun sudah keluarkan nanti dirakit mungkin 2-3 hari baru selesai ya itu dan ini sudah dipasang ada 2 kursi disini sama disini dan mejanya sudah selesai dirakit ya ini pekerjaan saya dan emble nanti kita akan tunjukkan kalau sudah selesai semuanya terima kasih